Selamat menikmati, selamat datang di channel saya, channel ekspirasi kehidupan. Nah, pada video ini saya akan bahas bagaimana cara kita berkomunikasi dengan calon pembeli supaya berujung closing dan pasaksi penjualan. Nah, sebelumnya silahkan subscribe video ini dan silahkan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Karena pada kali ini saya akan benar-benar bongkar, kupas, tuntas bagaimana cara kita mendapatkan pembeli dengan sangat mudah. Bahkan hanya dengan 5 menit komunikasi akan berujung closing Dengan nominal ratusan ribu bahkan jutaan Silahkan simak video setelah ini Terkadang fenomena yang banyak terjadi di para pelaku bisnis online Mereka sudah berusaha mengikuti apa mau pembeli Tapi masih saja closingnya gagal Kan sakit ya kalau gitu Bahkan ada juga yang sudah deal tapi malah di cancel sama customer Kan terpih HP Bahkan parahnya lagi jika ia sudah berkali-kali disakiti oleh calon pembeli Dari terpih HP di cancel Dan itu menyebabkan mentalnya down Akhirnya dia berhenti dari usaha Dan dia menganggap bahwa dunia wira usaha itu keras Itu kejam Padahal tidak semuanya seperti itu Jika kita tahu apa solusinya dari itu semua Teknik yang pertama yaitu Selalu akhiri percakapan dengan pertanyaan Jangan sampai percakapan hanya berhenti Sampai calon customer Karena ini akan sangat berbahaya Buat closingnya nanti Misalnya nih ada calon pembeli yang bertanya Kok harganya mahal? Jika ada pertanyaan seperti ini Maka jangan sampai kalian jawab Iya bu memang dari senanya mahal Jika kalian jawab begini Maka otomatis pasti close-nya akan gagal Maka ada baiknya jika kita merespon Pertanyaan pembeli tersebut dengan jawaban seperti ini Sebelumnya mohon maaf bu Ibu membandingkan harga ini dengan apa ya? Bukankah ibu menginginkan produk yang berkualitas? Maka jika kita dapat menjawab dengan jawaban seperti ini 80% closing akan berjalan dengan lancar Yang kedua yaitu Berikan keuntungan ringkas dalam satu penawaran Contohnya Ikut seminar ini Anda akan lebih kaya Lebih sukses Dan memiliki lebih banyak jaringan Saya akan jelaskan Mengapa kita harus memberikan Keuntungan secara ringkas? Karena Calon pembeli itu mereka suka hal-hal yang simpel Tidak suka yang bertele-tele Yang keempat yaitu No or never Jadi Calon pembeli itu harus memutuskan pada saat itu juga Jika tidak Maka Ia akan menyesal Karena promo hanya terbatas di hari itu Saya ambil contoh Kemarin saya habis chattingan dengan Salah satu Calon pembeli Yang akhirnya berujung membeli Ini awalnya seperti ini chattingannya Kak Sejadahnya Riti Saya jawab Riti Lalu pertanyaannya dua Berapaan? Ini merupakan pertanyaan yang sangat awam di Dunia online shop Yaitu pertanyaan kedua pasti diikuti dengan berapaan? Dulu saya selalu jawab Jika ada pertanyaan berapaan dengan jawaban harga langsung Dan akhirnya berkali-kali saya juga harus gagal closing Akhirnya saya Baca buku-baca buku dan menemukan jawaban yang tepat Yaitu ketika ada yang bertanya berapaan Maka kita harus jawab dengan Tawaran Bukan dengan langsung jawaban Misalnya nih Kebetulan di hari ini Lagi ada promo Jadi harganya lebih murah dari biasanya Lalu dia tanya lagi Iya berapa kak? 160 ribu buku Nah Dia merasa bahwa 160 ribu itu harga promo Nah ini dia Kita harus pinter-pinter untuk negosiasi atau pinter-pinter ngomong kepada konsumen Nah saya buatkan lagi Pembelian di hari ini juga akan dapat jadi yang menarik Khusus hanya di hari ini Nah inilah kekuatan No or never Dia jawab iya Lalu saya tekaskan lagi Saran saya Segera ambil promonya sebelum kehabisan Soalnya penjualan sangat tinggi Oke kita lihat Apa jawaban setelah itu Iya kak Langsung proses ya Nah Ini saya closing Akhirnya dalam waktu Kurang dari 5 menit Dan langsung deal Bagaimana teman-teman Inilah kekuatan No or never Halo teman-teman Semoga video saya bagian bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe channel ini Dan silahkan share ke teman-teman kalian Jika video ini bermanfaat Dan jika ada request untuk video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komen Karena saya akan dengan senang hati membacanya Selalu salam sukses Selamat menikmati